Selamat datang di channel Harman 3 hari yang lalu saya beli handphone dari Lakunam lakunam.com ya Samsung A3 2016 warna rose gold kali ini saya bakalan review seperti apa handset ini setelah pemakaian 3 hari pertama kita lihat dari sisi handphonenya dulu langsung saya nggak mau buat tele tele lagi untuk dari sisi handphone itu dari sisi hardwarenya kalau kita lihat dari hardware itu ini saya beli harga ekonomis sampai tujuh titik lecet pertama tidak ada scratch tidak ada lecet dari bagian belakang itu semuanya bersih aman bagian samping juga dia semuanya aman bagian atasnya ini dia ada lecet sedikit tapi nggak papa sampingnya semua dia aman ini waktu saya beli dia belum ada screen protectornya terus saya pasangin ini harganya cuma tujuh ribuan murah lah karena di awal itu dia banyak scratch scratchnya jadi barang ini atau handphone ini datang tiga hari yang lalu ya oke dari sisi bodinya dulu dia aman kemudian apa yang kita dapatkan di kotaknya itu dia ada kartu garansinya dia ada kartu garansi ini untuk garansinya ini dia berlaku selama tujuh hari sampai 90 hari ini ada di sini garansinya itu tujuh hari setelah tanggal pembelian anda lakonan memberikan garansi ganti unit kita kasih fokus dulu fokus oke lakonan memberikan garansi ganti unit dengan model yang sama untuk kerusakan padang salah fungsi dalam tujuh hari setelah tanggal pembelian artinya setelah seminggu pembelian itu diganti unitnya kemudian 90 hari setelah tanggal pembelian anda itu dilakukan servis atau tiga bulan itu dilakukan servis garansi tidak berlaku untuk dalam beberapa poin ini kerusakan karena kelelahan pengguna jatuh tertindih kerusakan karena bencana alam fisik atau bodi HP telah mengalami perubahan HP yang telah dibongkar kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai seperti root atau jailbreak di iPhone ini untuk kemudian cover pertama nya itu dia laku 6.com kartu garansi kemudian ini ada Samsung Galaxy A3 2016 Gold kita lihat ini sesuai sama barang yang saya beli dia dapat kotnya 1,5 GB RAM nya ini ada inspeksi jadi inspeksi 40 poin ini dilakukan sama tim laku 6 aktivasi garansi untuk melakukan klaim garansi Anda bisa langsung ke kantor kami atau dengan cara mengulirkan sertifikat dan stempel resmi email CS telaku 6.com pelanggan bersedia oke pertama saya ingin konfirmasi dulu kepada teman-teman kenapa pertama saya lakukan klaim garansinya dan bukan handphonenya itu sendiri atau kenapa saya lebih banyak menampilkan kartu garansi ini karena teman-teman nanti di menit-menit selanjutnya atau beberapa menit ke depan itu bahkan lihat keluhan saya terkait laku 6.com ini atau kenapa hal yang ingin saya keluhkan ke depannya nanti seperti apa oke untuk dustbook nya sendiri pertama kita lihat itu ada dustbook normal dia warna hijau lagi bukan warna coklat ya karena ini saya belinya harga ya ekonomis lah yang murah-murah sampai sejutaan oke pertama dia dustbook nya kayak biasa dia juga ada tas ya tasnya itu kayak begini waktu kita beli 6 ini terbungkus plastik dia untuk aduh oke di dalamnya ini dia ada untuk ini nosy merek nosy sim adapter ini untuk apa yang tercabut-cabut sih mungkin ini juga berfungsi dia ini Samsung Duo si atau dual sim pertama kita lihat ini ada aksesorisnya pertama dia ada headset headsetnya ini dia tidak original headset biasa kemudian ini ada kabel charger nya dia berwarna hitam kabel charger nya ini warna hitam ya ini tidak worry juga ini yang paling parah menurut saya ini untuk dustbook nya ini sudah saya buka ya pertama untuk pembeliannya itu udah tiga hari yang lalu dia barangnya datang ini yang pertama ini sebelumnya ini tidak begini dia normal dia itu kayak begini waktu datang itu dia kayak begini dia normal kemudian setelah ini kan kayak begini saya cuman kayak kasih begini kan kasih begini kan saya gini kan kemudian dia patah satunya lagi dia juga patah ini untuk port charging kayak begini itu saya sangat tidak rekomendasikan untuk teman-teman untuk menggunakannya karena ini berbahaya ini biasa ada percihkan-percihkan api di atasnya kalau kita gunakan ini dia 5 volt 1 ampere tapi ini abal-abal ya menurut saya ini harganya 5 ribuan atau 10 ribuan aja ya untuk saya belikan juga ini silicon case nya ini harganya 5 ribuan murah banget dan kita ke handphonenya saja pertama untuk handphonenya itu dari sisi bodinya seperti saya jelaskan tadi itu mulus mulus sekali bersih ini kaca ini yang paling saya suka itu saya domenya itu atau saya sukanya itu handphone yang casing belakangnya itu dia kaca tipe A itu yang paling saya suka tipe J itu saya paling tidak suka karena tipe J itu menurut saya plastik murahan sekali murahan kalau ini dia kaca di belakangnya jadi dia terkesannya mahal yang dari sisi depannya ini juga saya pasangkan screen potrek screen potek screen protectornya atau pelindung screennya itu di harganya murah 7 ribuan juga ini depan dia ada tombol volume on off tombol volume on off ini volume tombol volume up volume down ini ada tombol power ini ada scene mecepter kemudian di bawah dia ada microphone dia ini ada speaker ini lubang apa ini lubang audio jack kemudian ada port charger nya oke kita langsung saja di kita langsung saja di kita ke handphonenya saja yang pertama itu ini handphonenya kita lihat di setelan dulu ini saya sudah kostumisasi ya kostumisasinya itu saya pakai tema black atau tema all black tema semuanya hitam karena saya suka yang hitam-hitam ini terlihat lebih menarik menurut saya ketika dia hitam kemudian tentang ponselnya saya sudah nomor modelnya SMA 310F informasi perangkat lunak ini sudah versi 7.0 ya Android Nougat oke sudah Android Nougat ini kan dia keluarnya kemarin dia di Lollipop ya di Lollipop itu 2016 di Lollipop dia pakai Karnel 9 Juli 2018 oke untuk Androidnya sendiri sudah titik ini kenapa saya pakaikan case seperti ini karena kalau pertama saya pegangnya itu kalau kita kayak begini itu dia licin di belakangnya ini dia licin sekali licin sekali jadi takutnya itu jatuh mukanya yang pertama untuk update nya sendiri itu saya sudah update itu dua kali dua kali saya update untuk infon ini pas dia pertama kali datang ini terakhir saya update nya itu dia tanggal 5 bulan April 2019 2016 dari sisi apa ya pertama dari sisi kameranya itu kameranya ini dia cukup bening dia cukup bersih terlihat kameranya ini langsung pengambilan di bersih sekali menurut saya sesuai sama tangan-tangan yang kecil kalau kalian suka handphone-handphone yang kecil dengan layarnya 4-5-5 inch saya rekomendasikan pilih Samsung A3 2016 ini karena infon ini dia enak sekali untuk digenggam dimasukkan dalam kantong itu dia cukup bagus nah pertama untuk dari sisi kamera itu melalui dia normal kamera depannya dia juga normal kamera belakang dia juga normal kemudian ini berkaitan sama masalah yang saya sebutkan tadi dengan saya banyak bicara tentang klaim garansi ini karena saya punya masalah dengan 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 aplikasi nah ini aplikasi yang musik keluarkan itu pertama itu WhatsApp ini ada aplikasi Yo WhatsApp dan juga ada WhatsApp Yo WhatsApp ini di aplikasi mod dari WhatsApp WhatsApp ini di aplikasi yang bisa di download di Playstore atau di situsnya web WhatsApp ya nah untuk WhatsApp sendiri masalah saya yang utama itu saat saya melakukan video call nah waktu saya video call itu atau saat saya melakukan video call suara saya itu tidak terdengar sama teman saya atau orang yang saya temani video call misalkan saya video call dengan salah satu nomor ini suara saya itu tidak terdengar suara saya itu tidak terdengar sama lawan bicara saya nah ketika suara saya tidak terdengar itu kan masalah satu masalah yang besar apa pertama saya lihat dari sisi perizinannya ya karena biasa mungkin teman-teman bilang Oh itu belum diizinkan itu biasanya itu belum diizinkan untuk aplikasi ini WhatsApp semuanya itu sudah saya kasih izin telepizin 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 saya kasih izin biasanya kalau untuk WhatsApp sendiri itu saya tidak kasih izin untuk kamera saya tidak kasih izin untuk lokasi saya tidak kasih izin untuk SMS dan telepon karena ini berkaitan dengan ya pilihan saya ini juga saya pakai aplikasi WhatsApp pertama saya pakainya itu aplikasi WhatsApp yang normal atau WhatsApp yang bisa di download di Playstore nah saya sampai an-install itu tiga kali lho saya sampai an-install ini tiga kali untuk membuktikan apakah benar itu video call saya itu ada suaranya atau tidak saya pakai yoyo mods lagi setelah pakai yoyo mods atau saya WhatsApp ini problemnya atau isu itu masih tetap sama isu yang saya dapatkan itu saat saya melakukan panggilan video call itu tidak terdengar suara saya suara saya itu kembali tidak terdengar kemudian saya lihat apakah ini memang pengaruh box dari WhatsApp atau ada isu sang WhatsAppnya saya pakai Instagram nah kalau saya pakai Instagram juga itu kan ada panggilan atau fitur video callnya juga saat saya video call dengan teman saya juga suara saya itu tidak terdengar juga saat saya melakukan video call itu suara saya tidak terdengar itu apakah ada masalah setelah saya melakukan update softwarenya ini ataukah dia memang masalah terkait dengan hardwarenya itu saya juga cukup bingung karena ini pertama kali saya mengalami masalah seperti ini untuk handphone handphone sebelumnya itu saya tidak pernah mengalami masalah seperti ini atau apalagi satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam sudah ada nah halo di HP ku ini kau nelfon tidak ada suara tidak ada suara tidak ada tidak ada suara dari dalam jenis coba ke dapur loh suara mau ikut masuk ya tidak ada suara di layar tidak ada suara di HP tidak kedengaran tidak ada suara di pembelian dari laku 6 makanya saya ingin melakukan claim return atau claim garansi kepada laku 6 nanti oke untuk teman-teman juga kalau ada yang punya masalah seperti saya ini dan punya solusinya saya mohon juga untuk komen di kolom komentar ini berikan solusinya karena ini saya sudah dua hari yang terakhir ini coba cari solusinya di trade XDA itu saya sudah cari saya tidak menemukan di YouTube juga saya sudah cari saya tidak menemukan di YouTube itu ada salah satu sarannya itu dia bilangnya itu aktifkan Google nya Google Assistant semuanya ini saya sudah aktifkan semua tapi masalahnya masih tetap seperti itu juga apakah ini juga pengaruh dari bug dari WhatsApp itu saya yakin ini bukan menurut saya ini mungkin pengaruh dari hardware nya si A3 2016 ini handphone nya saya beli tidak sampai sejutaan juga jadi cukup murah ya untuk kondisi 7 titik lecet dan agak sedikit berbayang atau shadow di layarnya untuk dari kondisi handphone nya sendiri menurut saya ini cukup bagus untuk shadow nya sendiri itu tidak ada pengaruh sama sekali menurut saya dalam penggunaan keseharian saya untuk pemakaian baterai sendiri ini terakhir saya charge ini semalam saat ini pukul 11.27 atau setengah 12 waktu Indonesia tengah semalam itu saya charger nya itu kurang lebih hanya satu jam itu karena saya pakai 2.1 ampere itu sampai 92% sampai sekarang itu baru 13% untuk pemakaiannya sendiri dia sangat-sangat awet menurut saya ya cuman itu tadi masalahnya itu cuman disitu cuman di aplikasi di aplikasinya saya saat kita melakukan video call itu suara kita tidak terdengar selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih